Intro Kalau ada apa-apa yang terjadi dengan saya di posisi ini Saya gak bisa ditemukan, kecuali nanti kalau ada yang naik Jalur situ, sementara kan jalur situ belum dibuka pendakian Saking paniknya saya peluk si Ujang Sampai saya Ujang sadar, sadar jang, sadar Saya sampai di Bopong, saya turun ke bawah Datanglah yang kerja lagi Yang kerja, udah ada tua tuh bapak-bapak udah tua Kasih air dulu, kasih air dulu, ingat saya itu ngomong dia Kasih air dulu, kasih air dulu Pak, saya kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa saya kok bisa mengalami hal seperti ini? Ah, sebenarnya ini masih sangat beruntung Tidak sedikit para pekerja juga Yang mengalami hal serupa Malah tidak sedikit ada beberapa orang yang Memang gak balik lagi Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya Atau biasa dipanggilumang dalam segmen Ngopi Horror Ya, teman-teman semua pada video kali ini nih Atau pada kesempatan kali ini Lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita Dan namun mengandalkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman misis Apapun pengalaman horror Nah, di samping gue udah ada Kang Edy Waduh Edy Jeki apa bukan ya? Bukan ya? Edy Gordone Gimana nih kabarnya Kang Edy nih? Sehat Alhamdulillah salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Nah, jadi teman-teman Kang Edy ini sudah pernah cerita Pertama itu di Gunung Selamet Padahal rumahnya di bawah kaki Gunung Cermih Nah, gitu kan Sebenarnya pengen ngulik Gunung Cermih Tapi ternyata yang pertama itu Gunung Selamet Pasti ada sesuatu sampai akhirnya kan Kang Edy masih ingat dengan semuanya gitu kan Dan ada pelajaran intinya kan itu tuh Kang Ada pelajaran yang dibalik panggilan Kang Edy gitu Oke Kang, kalau pertama kan Gunung Selamet nih Betul Kalau video sekarang atau kesempatan kali ini Kang Edy pengen cerita Gunung Selamet lagi Sampai gunung yang lain nih Kesempatan ini saya ingin bercerita tentang Gunung Saya Gunung Cermih Gunung saya Jadi agak sok kayak Gunung Saya Gunung yang mana gitu Gunung kita semua Gunung kita Gunung Cermih Iya, betul Itu masing-masing jalur Cermih tuh Punya kisahnya masing-masing tuh Kang Edy Betul Punya experience-nya masing-masing gitu kan Gak bisa disamaratakan Jalur ini sama jalur ini Betul Jalur ini sama jalur ini Pasti sensasi beda-beda gitu kan Eh tapi ngomong-ngomong Tahun berapa itu Kang? Sebenarnya ini bukan cerita tentang pendakiannya Oke Tapi ini Salah satu jalur yang Sekarang lagi menjadi jalur yang Favorit dan booming Yaitu jalur Trisakti Sadarehe Oke Trisakti Sadarehe Jadi teringat Tentang pertama Kasus Sebelum diresmikan ya Betul Ada kasus yang dimana pendaki Tersat beras itu Betul Orang gempol atau orang mana ya Betul Bener ya Soalnya pernah kita podcastin tuh ya Ternyata Pas sekarang sekarang Ternyata dibuka lah jalur tersebut Betul Trisakti Sadarehe Oke Tahunnya? Saya di tahun 2018 Oke Di tahun 2018 2019 Waktu itu Wah 18 19 Berarti belum diresmikan Belum diresmikan Karena jalur Trisakti Sadarehe itu Dibuka itu Tahun 2022 Iya 2022 Betul Betul Sebenarnya Penasarnya sama jalur ini sih Kang Ini gak tau ya boleh sebut Kagak Tapi Nanti disensor aja deh Gitu kan Takutnya anak-anak ada kesitu Yang jalur yang ngeplong banget tuh Mana deh Kan Yang om Jayus itu bilang Ada lagi dari mungkin Nah itu Tukang main kan tau Lupa gitu Apa Disitu Oke oke Itu dari jalur kuningan Iya kuningan Jalur apa tuh Kalau jalur saya pernah kesitu Karena itu bisa Naik jeep Atau naik kereta Tapi cuman di bawahnya aja Yang gak bisa Ke atas-keatasnya Udah lewat Sabana terus Oh iya Tapi belum dibuka Di sisi yang lain kan Wah ini Di gunung cermai Hutan mul Tapi di sebelah sananya Wah Sabana Sabana betul sekali Betul Itu ya semoga Hidden game mungkin Iya hidden game Kan maaf Pasal hidden game Kokel juga nih Kang Edi Oke Kang mungkin tahan dulu kali Kangen ceritain Nanti di akhir-akhir cerita Kita sharein tentang gunung cermai Kangen Betul Oke dan tanpa berlama-lama lagi Kita langsung masuk aja Kedalam ceritanya Ngopi horror Segera dimulai Diminum dulu Atuh Kopinya Wah Nah Hmm Enak kan Nyengir deh Enak kan Enak Langsung aja kita Sika 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 Terima kasih telah menonton 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 Suara menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih menonton Suaranya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah menonton Menonton Dan Terima kasih telah menonton Dan Dan Putri Dan 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 Terima kasih telah menonton Dan 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 ada yang sampai berbeda hampir satu jam kalau analog kalau yang jam jarum gitu ya jam jarum mungkin saja kah disitu ada medan magnet gitu ya bisa jadi logikanya aja kita berbicara karena ada yang mengatakan bahwa kenapa banyak ada beberapa kejadian pesawat yang jatuh ada medan magnet di wilayah dunung cermai kawah burung di kawah burungnya itu di kawah burungnya itu dan yang saya selalu ini kan kok sama banget gitu ya di kawah burung itu si kabut itu pekat banget itu jadi bener-bener nggak kelihatan nggak kelihatan ketika memang musik udah sore atau gimana karena saya setelah jalur Trisakti dibuka saya pernah naik kesana juga si kabutnya itu tebal banget bang tebal banget nah di kejadian di 2018 ini saya tidak menyurutkan untuk gimana ya bang ah saya takut saya karena masih kesitu lagi saya masih coba jalur situ lagi bang saya pernah beberapa kali naik dari jalur Trisakti yang sekarang dinamai yang kan dulu mau belum jalur sadarehe aja namanya yang sekarang dinamai jalur Trisakti sadarehe yang menurut saya kita itu harus bener-bener safety nya itu ketika kita di kawah burung gitu karena saya sempet baca beberapa literatur dari orang-orang yang apa ya yang tentang kawah burung itu ada catatan-catatan kawah burung disitu masih ada gas beracun bang gas beracun itu yang datang yang datang tidak kita ketahui kapan turunnya nah sementara dari dari yang sempet saya ngobrol dengan warga lokal juga ya di kawah burung itu tempatnya orang yang apa ya yang tadi kayak orang yang lagi di kebun tiba-tiba ada yang ajak ke atas nggak balik lagi ya ya saya juga mungkin salah satunya yang ngalamin kayak gitu ya ngalamin mungkin waktu itu saya karena jangan salah loh bang kenapa ini diceritakan mengenai kawah burung karena ini udah menjadi jalur saat ini udah menjadi jalur pendakian betul kan kalau nggak nggak mungkin ceritain dong dan ini mungkin untuk menjaga kita safety kita sebagai orang-orang yang suka naik gunung bahwa di jalur bukan seperti kata Bang bukan untuk menakuti tapi kita harus lebih safety dan aware lebih safety nya bener-bener soalnya di jalur sadarehe dengan eksotisnya yang sangat keren dengan perjalanan yang sangat ini tapi hati-hati di situ mungkin ada bom dan ranjau yang kapan-kapan bisa terjadi ke ini tapi saya itu senang Bang untuk jalur trisaktis sadarehe itu terkenal si maksinya mahal banget kan itu itu gunung termahal untuk si maksi tapi servisnya itu sangat ranger selalu menemani betul jadi kan kita merasa ada yang apa ya kalau ranger kan berarti udah dengan pengawalnya udah 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 ini banget gitu udah udah mereka udah tahu karakter seluk beluknya seluk beluknya tapi kan kalau yang namanya pendaki itu kadang-kadang kan mahal nih padahal padahal jujur Bang itu saya senang ketika saya ngedaki dengan melakukan bayar registrasi si maksi dan dengan oh ternyata saya ada fasilitasnya saya ada ranger ada ranger yang memantau betul nemenin juga nemenin juga dan sementara jujur ini untuk kawah burung ini ya tadi seperti tadi ini bagaikan ranjau yang membuat kalau orang-orang yang apa ya yang tidak hati-hati pasti akan akan kena batunya gitu kena batunya Bang nah itu Bang saya ketika setelah disadarkan oleh Ujang oleh yang kerja juga ya dia ngomong gitu ya itu mitos dari gunung cermai ada Prabu Jangkarwisesa ada Dewa Kudanya ada Dewa Kudanya dan dia ngomong bahwa untung katanya si tak bisa pulang ke bawah banyak kejadian petani banyak kejadian yang sedang berladang dibawa ke atas dan tidak ditemukan tidak ditemukan dan kebanyakan terjadinya di areal kawah burung gitu Diminum dulu Kang Edi wah seru juga nih pengaman Kang Edi kisahnya emang gunung cermai tuh seribu satu kisah dan cerita berbagai pendaki dan juga sejarah gitu ya Kang betul betul terutama mungkin yang nyinggung itu dulu nakute kan teman-teman semua beransur yang lain nih mahal itu karena kenapa sih gitu kan yang lain kan 50 ribu ya jauh apa 50 kan ya betul rata-rata ya rata-rata apuy lingkar jati lingkar di palutungan palutungan 50 ribu dapet makan sekali gitu tapi eh sama sertifikat juga ya ya ada PDM piagam lah gitu kan penghargaan bahwasannya udah mendaki gunung cermai gitu kan tapi kalo sadar itu emang 150 ribu ya itu mungkin mahal atau enggak relatif lah ya betul gitu kan tapi lihat dulu nih mahalnya gue dapet fast class apa sih kan gitu ya betul betul mungkin sedikit menuruskan 150 ribu tuh temen-temen semua satu orang tapi kita plus guide nih gitu kan betul betul plus guide dan guide nya juga bawa ransel yang emang gak ada isinya jadi sewaktu-waktu nanti temen-temen di jalan itu yang ada trouble bisa doper ke guide 150 ribu dan itu kalo gak salah pas itu saya kesana berlima ditemenin guide 2 tuh wah gokil gak tuh ranger gitu ya ya ranger lah ranger gitu wah gokil gak tuh betul betul pertama agama hal kan agama wah banget sih oh terus dijelasin ntar dulu kata dia kan nanti dapet ini dapet ini dan itu kayak di Rinjani loh Rinjani ada porter yang ngambilin air ya kan jadi temen-temen semua gak usah malem-malem ah air abis nih ambil dulu nah makanya fungsinya porter situ untuk jadi yang ambil air itu porter supaya sumber air di pos 6 atau 5 ya lupa ya iya iya pokoknya daerah ya pokoknya daerah situ lah ya itu porter yang ambil takutnya kalo pendaki ambil takutnya tercemar dan sebagainya alhasil sumber air itu itu malah gak bisa dimanfaatin gitu kan itu pokoknya Trisaktis Adara ini nilai plusnya di sumber airnya betul ada terus juga wah gunung cermeng gak ada gak ada sahabatannya nih iya ada kok di Kawah Burung di Kawah Burung kan gitu ya itu enak banget deh kalo mau ngecam di Kawah Burung ataupun di pos 6 dibawah edelwis gitu ya iya iya antara pos 6 atau pos 5 gitu yang ada sumber air itu ada 2 opsi temen-temen mau ngecam di pos 6 atau di Kawah Burung gitu kan betul itu terserah dari manajemen waktu temen-temen semua aja gitu kan betul nah kan kesono tuh karena ditemenin nama gettu kan aku dikasih tau semua tentang sejarah gunung cermeng lewasa dari katanya nih ini kadang bukan segmen katanya tapi tetep katanya gue ya katanya nih Kawah Burung itu masih disakralkan oleh masyarakat setempat ya yang tadi yang saya ceritakan Kawah Burung itu mistisnya sangat kuat malah ada beberapa kalimat yang tidak boleh dikatakan di Kawah Burung itu ya dan katanya juga ada di waktu-waktu tertentu yang memang ada masyarakat yang melakukan apa gitu malam satu surat apa ya lupa deh betul muludan nah jadi ada muludan kalo masa mulit mulang mulit ada warga warga yang masih kuat memegang kepercayaannya bahwa di Kawah Burung itu ada bekas jejak-jejak leluhur kayak mungkin mungkin saja ini wali atau apa yang mereka percayai gitu yang mereka percayai sebab saya sempat ngobrol dengan salah satu warga di salah satu desa desa di bawah di bawah bukan Cikaracak orang Cikaracak orang Cikaracak kami itu kalo muludan kami naik ke Kawah Burung katanya karena jujur Kawah Burung itu bukan untuk bukan untuk dijadikan eksplor eksplor sesuatu hal yang rame-rame gitu karena Kawah Burung itu disitu menyimpan histori mungkin bagi mereka mungkin menyimpan sejarah bagi perjalanan mereka lalu saya tanya emang sejauh apa sih disitu waknya si ini meninggal dan larinya ke Kawah Burung dan gak ada deh jadi mungkin orang-orang yang hilang itu di Kawah Burung di Kawah Burung iya 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 jadi makanya disakralkan itu Kawah Burung gitu iya 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 dan memang sebelum dibuka pendakian pun jalur itu udah ada kan gitu kan udah ada jalur itu udah ada betul sekali betul kan udah ada makanya tahun 2009 atau 2011 itu ada pendaki dari gempol atau mana yang betul saya pernah pernah lewat situ iya kan itu iya dia nyebutin sadarehe belum terisakti sadarehe belum terisakti jadi sadare itu udah lama itu udah ada jalur oh aku baru ingat jalurnya itu setia negara jalur setia negara bener-bener itu dari kuningan itu dari kuningan itu dari kuningan kalau Kawah Burung itu sebenarnya dari Apui bisa melipir dong iya bener melipir akan menemui jalur jadikan kalau dari Sangi yang ngerakan ini ke atas iya ini melipir ke arah kiri betul ketemu kan turun dulu jurang yang pas Edelwis bukan yang Edelwis yang kuning itu Edelwis kan Edelwis itu ada beberapa kalau ada bacaan habitat itu bukan itu itu tapi bukan Piro ya nah itu jalur emang saya beberapa kali kesitu lewat jalur dari Apui lewat jalur dari Apui kita turun dulu ke jurang naik punggungan durus dulu terus punggungan lagi jurang lagi punggungan baru ketemu Sabana kan kaget waktu itu kok ada Sabana oh ini kok burungan tapi kayaknya sih naik turunnya agak curam ya kalau lihat dari konturnya ya betul kalau dari kontur seperti itu tapi kalau tahu jalan oh kalau tahu jalan kalau tahu jalan beda lagi berarti sempat dari lewat Apui coba ke kawaburung ya emang 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 ada untuk jalur orang-orang tertentu yang tahu ya yang tidak tidak untung diikuti orang lain gitu iya betul 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 bang itu ada jalur karena orang Apui sendiri orang Apui orang babakan kaler di jalur pendakian itu banyak yang jarah ke kawaburung kawaburung lewat jalur Apui lewat jalur Apui betul dari setia negara kalau dari setia negara berarti mereka itu dari bawah terus ke kanan betul ke kanan berarti abang tahu jalur itu jalur itu jalur itu tahu tapi pernah explore kawaburungnya katanya katanya sih kata orang porters itu ada di waktu-waktu tertentu biasa sore itu kita bisa ngeliat kijang katanya mah kijang terus ada di video saya sigung sigung yang yang ininya putih itu belum sempet explore sih itu bang nggak satu dua puluh karena kan koloni iya koloni hewan-hewan koloni mereka nah terus bang jadi si kawaburung ini karena disebutnya kawas purba kawah yang cikal bakal untuk menjadi cuman nggak jadi jadi bukan berasumsi bahwa kawah burung itu seperti sarang burung bukan jadi kawah mati ini kawah mati datar kok itu datar dia datar apakah menjelajah dari arah sana ke sini nggak kan kenapa kabut kan abang ngalamin kabut nggak waktu itu dikit kabut kan iya itu di di waktu tertentu ya seperti tadi tebalnya itu di kawah burung iya sih memang posisinya kayak di lemahan juga mungkin itu juga ya betul bang betul oke nah terus kemudian nih sempat diajak juga sih untuk explore ke kawah burung tapi off record gitu kan betul tapi untuk menjaga kelas harian hewan-hewan juga kan betul takutnya kan pernah lagi kalau kita diexpose takutnya pada atas itu betul malah kijangnya emang nggak tau kemana-mana malah diganti pajero betul benar ya kan ngeri juga perlumnya di kawah burung nah terus nih kang bujut ketuk iya betul bujut ketuk tuh sebelum pos 5 ya pokoknya antara itu lah aku diajak karena kan di fasilitas importer aku kan nanya-nanya dong biar tau nggak cuma naik gunung doang tapi sejarahnya kayak gimana ternyata di ketuk itu ketuk bang ketuk bener ada area datar kecil pokoknya ya betul bang bang mau kesini nggak yaudah aku kesitu dan itu nggak tau kenapa wala-wala ya ketika aku masuk ke daerah lapang itu kecil kayak bekas semenen atau apa ya kesitu tuh anget tuh kang ya buat tupang si judan mungkin iya mungkin ya disitu ya dan dia jelasin supporternya jelasin bahwasanya kalau ada orang yang dievakuasi jadi ya taruh disitu dulu iya suka disimpan disitu iya simpan disitu dulu nanti si bu itu menjaganya gitu katanya ya ini mah ya betul bener ya bener ya oke tapi sempet ketemu ramadhan nggak selamat ramadhan selamat ramadhan selamat ramadhan kan itu jadi sebenarnya kalau berbicara selamat ramadhan saya di 2018 dong iya selamat ramadhan kan baru-baru kesini lupa masya Allah tapi cuci bang di di penaikan berikutnya gitu pas resmi nah kalau udah resmi baru bercerita rahasi selamat ramadhan di waktu saya waktu saya ketika itu macan udah banyak bang tapi mungkin kalau selamat ramadhan itu yang diidentifikasi dari apa ya dari konservasi Cikananga Subang iya jadi mereka dilepas liarkan sementara saya yakin endemik dari macan kumbang itu ada di sadarehe di sadarehe sebelum selamat ramadhan dilepas iya makanya kan di pos berapa itu jangan ngecam disitu karena masih areanya bener masih padat dan itu kalau gak salah nemu nemu eh macan nih nanti kalau ketemu gue gue fotoin deh terus ada beberapa cakaran di di pohon iya 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 makanya ditemenin sama Porter iya iya jadi Porter juga ngasih tau nih untuk temen-temen kalau udah jamnya mau sore nih gitu kan jangan sampai kemaleman karena ada remacan tuh biasanya malem kan gitu betul betul nokturnal mereka iya nokturnal lah berarti kita sambung dulu deh ke yang pengalaman yang Kang Edi dulu nih Ujang tuh sebenernya kemana? ini pak yang saya jadi pertanyaan dan temen pendakian Kang Edi sebenernya siapa? yang ikut bareng sama saya apa mungkin nih mungkin kita berasumsi boleh dong gitu kan apa mungkin seakan-akan kayak Kang Edi diajak untuk melihat Prabu Jangkar Wisesa soalnya kan pas banget momennya terus sini sini gitu terus nunjuk itu mungkin gak Kak Resni cocokologi aja ya kalau berbicara cocokologi ya bang saya mikirnya gini apa saya mau diantar mati kesana gitu karena saya nanya ke ah biasanya yang kayak gitu tuh gak pulang lagi kalau udah nemuin si Prabu itu udah di posisi atas udah di posisi atas kalau udah mengalami hal seperti itu jarang balik lagi kan yang tadi disebutkan bahwa di Kawaburung itu banyak yang meninggal yang tidak bisa pulang lagi kebanyakan orang yang berteladang di di bawah mungkin orang Cikaracak orang yang di sekitar-sekitar situ lah di bawah ke Kawaburung udah di Kawaburung mungkin melihat sesuatu hal tapi saya mungkin karena mungkin kaget atau apa mereka gak bisa pulang gitu karena waktu itu saya kan mungkin kayak ingin pulang saya ingin pokoknya saya harus bagaimanapun langsung ikuti jalur yang setapak itu sampai ngerangkak-ngerangkak turun ke bawah gitu bang baru kali ini ya sekian narsum yang kita datengin baru kali ini gue merinding ya hahaha iya iya loh iya 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 bang itu dalam kondisi titik terendah saya saya meluk abang bayangin temen 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 cuma dia aja temen si Ujang disitu di Kawaburung saya peluk Ujang bangun 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 dia gini aja bang nah gini Ujang Ujang tiba-tiba setelah saya buka mata kok pohon bangun bang gimana itu coba kalau gitu wah nangis kejer bang nangis kejer gue mah terus kita lihat kan kita buka di kampung bang iya iya ini di Kawaburung yang saya tahu perjalanan ke atas dan gak bawa logistik juga kan iya kan satu gak bawa logistik kita kan gak paket karir cuma main dari bawah iya gak safety lah gitu kan emang niatnya main kan niatnya main karena bang tau kan dari posisi bawah ke atas itu kalau gak barang cepet gak cepet cepet lah bawah barang juga udah agak cepet daripada jalur yang lainnya gitu kan jadi betul betul analoginya seperti itu kan kan banyak jalur landa itu terus hutan-hutan lumut hutan-hutan lumut masih indah banget itu enggak banget asli pengen banget sih kesana sayangnya masih ada buntut sih bang saya itu sampe gini bang Ujang udah sadar kok pohon oke berarti Kang Edi sebenernya atas kejadian tersebut Kang Edi naik turun itu sendirian dong berarti iya dong iya lah saya sendirian karena Ujang kan ternyata belum balik ternyata Ujang kan yang ngejemput saya iya untungnya si Ujang karena ngeliat ada motornya Kang Edi wah jalan-jalan Kang Edi ke atas dan itu diakuin sama yang kerja iya makanya misu sulit iya ternyata jam setengah dua belas yang itu yang udah udah saya nemui si Ujang juga saya sampe duduk ini bener gak orang yang ngejemput saya itu takutnya jurik lagi takutnya makanya saya ketika ditanya oleh temennya itu dia ngomong ke saya udah-udah bawa jangan ngobrol disini dibopong ke bawah setelah saya disadarkan saya nanya juga yang itu motor dilihat ternyata bangkai anjing bang ternyata mungkin Sadarehe itu untuk karnipora untuk ini itunya masih masih ada lah habitatnya disitu lah dia habitatnya disitu bang aku takutnya nah gitu deh pokoknya pikir lagi gua jadinya abang berarti kan pernah naik Sadarehe kan pernah tapi bisa pulang lagi kan bisa karena udah resmi dan ada porter ada ranger ya kita berarti tenangnya ada ranger ketika ditanya worth it banget gitu kan worth it banget sih biasanya kan ranger reporter kan hitungannya sewa perhari ya sewa perhari ini kita udah waktu itu saya terakhir naik ke Sadarehe dua orang yang awal saya tuh bener kan dua saya pertama cek mereka pakai baju kemeja lapangan oranger iya dan itu deh di kawah burung ada stay ranger nya di pos yang ada stay ranger nya jadi dia pegang hatinya bisa anda amit-amitnya pendaki yang ngalamin cedera langsung kontak pendaki itu udah nyampe belum tolong disesul gitu kan bisa itu aku jos banget tuh untuk pengelola gunung cerme itu ya betul untuk jalur Sadarehe Sadarehe jadi standby dan itu juga ada tenda porter yang di situ terus ada kit ada kit ranger jadi yang waktu terakhir nih berarti bukan pengalaman saya yang waktu dulu ya emangnya saya terakhir masuk Sadarehe disitu ada kit ranger di tupperware gede itu oh iya tupperware iya kan itu ada di dalam ada globe ada jaket untuk ini saya lihat saya tanya yang siapa ini yang ranger silahkan gunakan aja asal dikembalikan lagi ke tempatnya kan fasilitasnya oke tuh ya iya tapi mungkin saja rekan-rekan kurang tahu juga makanya saya ingin sampaikan iya satu kawah burung seperti itu kita tidak bisa main-main loh bang di kawah burung saya yang paling ngeri itu karena yang namanya gas beracun tidak tahu datangnya kapan dan iya iya gas beracun itu tidak tahu mungkin 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 gini juga bang ada ilmu cokokoli juga ketika tadi abang sebutin di kawah burung ada gas beracun mungkin pendak yang meninggal karena gas beracun kan bisa jadi bisa jadi tapi kalau hilang gak ditemukan ya angkat tangan kemana dia betul kan gitu ya oke oke nah terus ngomongin apa namanya masalah sadarehe dulu deh gitu kan dibanding dengan jalur lainnya mungkin ini menjadikan favorit gitu ya karena untuk saat ini untuk saat ini karena top jawa barat tapi ada sumber air ada sumber air terus eksotis eksotis plus jelas oke pelayanan oke memang jalurnya agak jalur dari pickupnya agak masih rusak ya gitu ya betul udah dikelola lah gitu jangan baik lagi jangan baik jalan infrastrukture gitu kan biar pendaki itu ya turun gunung terus di pickup wah sakit banget pinggang apa lagi saya kang pinggangnya bermasalah banget ini gitu kan ya semoga aja tapi itu jadi experience baru gitu oh ternyata jalur sadar nya seperti ini ya gitu betul terus aku emang 2018 mantan kepala desa nggak itu cuma ini temen-temen aja panggil panggilan temen-temen aja 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 panggilan temen-temen panggilan temen-temen ini kita close nggak ada su nggak ada perasaan ini nanti idulah tahun berapa nih ke itu sadar ya bisa aja nggak ini 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 sekarang 2024 2023 2023 2023 2023 musim hujan nggak nggak aman aman tapi pas itu karena trekkingnya terlalu siang sekarang jadinya sampai pos 5 pos 6 itu sampai kawaburung jam berapa tuh kan aku ngakamnya di ini bukan kawaburung bukan kawaburung karena ya melihat temen-temen lain udah agak ngedrop kan jadi jangan dipaksakan nah disini aja dan ternyata situ udah spot dari pos 5 pos 6 pokoknya yang sumber matahir gitu ya itu kan nggak terlalu besar ya jadi udah keisi tenda sama yang lain dan respect banget sama porter bang bang di tenda porter aja Ranger mungkin biar kita bisa membedakan mana porter yang dibayar sama ranger yang ranger tugasnya gitu sini aja bang dan itu satu tenda itu untuk kita doang tuh tok banget kan jadi kita bawa tenda gede-gede gak dipake betul-betul bang alhasil besoknya pas turun bang kalau sini lagi nggak usah bawa tenda pakai tenda ranger aja logistik ada logistik lebih gitu kan gak masalah tenang mau kau burung ada tenda ranger juga kalau disana standby wah betul-betul selain untuk dimanfaatkan untuk pendaki yang gak ada kedapetan lapak itu juga jadi pos ranger untuk memantau pendaki kan betul-betul itu aku salut banget sih respect sedalam dunia sama pengelola sadaranya terutama ranger-rangernya ya itu rangernya kalau kalau nggak salah sekitar belasan orang ada beberapa orang ya ada jadi tergantung banyak ya pendaki sepertinya pendaki betul-betul tapi bang jujur saya dengan adanya ranger yang seperti itu ya mungkin mereka sudah memperhitungkan iya betapa saya masih tertarik untuk betapa kita harus berhati-hati di kawah burung iya sih iya juga ya kenapa misalkan oh iya juga yang masuk-masuk kenapa banyak bukan hanya karena dari segi finansial atau apa karena kawah burung yang seperti tadi kawah burung itu memiliki medan magnet kawah burung memiliki gas beracun yang saya yakin buat rekan-rekan yang suka naik lewat jalur jangan main jauh-jauh iya jangan main jauh-jauh dari posisi area camp di kawah burung berarti kesebelasannya udah jurang loh iya dan itu sempat kok ada yang ranger pihak ranger itu kalau nggak salah ya kalau aku masih ingat itu ada pendaki yang nyasar di kawah burung dan soalnya itu ranger itu ngebuka jalur itu jadi sebelum dibuka rismikan juga dia sering montar-mandir ke arah situ betul betul dia udah nelaah ketika pendaki lost contact di mana kawah burung dia udah tau gue harus lewat sini titiknya di situ iya betul oh ini mah nggak jauh dari kawah burung nih jadi oh semoga aja nih keinget lagi nih nanti aku hubungin ranger kawah burungnya deh aku baru inget lagi nih ranger sadarehnya gitu oh iya sadareh kawah burung ranger sadarehnya nih banyak banget yang harus kita kulik supaya ya dari sejarah dari apa kan masih banyak soalnya kan ini puluh-puluh tahun tinggal di di daerah di daerah itu kan masih nggak tau gitu kan dan ada satu lagi di deket kan base camp kan mungkin baru dikelola ya iya masih cuma sebelah kanan doang iya gitu kan turun pun ada satu rumah besar sebelah kiri yang kosong iya kata si ranger itu ditemukan mayat tuh situ tuh aku pengen galih situ tuh iya nanti ceritain lagi nanti aja untuk episode selanjutnya iya tapi tau untuk episode selanjutnya iya tapi tau gitu nah iya ada sedikit iya kan bener kan iya berarti kan bener loh gitu kan apa yang dikatakan ranger itu bener gitu terus ya rumah kosong nanti deh pokoknya iya soalnya menarik juga kalau ngomongin cermai kalau ngomongin di kakek gerung cermai tuh aku sangat interest gitu interest banget bener-bener iya oke kangen di sebelum ditutup nih kan videonya kan gak kerasa udah satu jam lebih kira-kira apa sih kan pesan untuk temen-temen supaya semua nih kan terutama yang pendaki-pendaki gunung deh gitu kan iya supaya jangan sampai ada lagi angka kecelakaan tinggi di gunung gitu loh kan iya intinya mungkin kalau melihat dari perjalanan cerita saya tadi nah gunung itu harus safety ketika saya tadi judulnya pengen jalan-jalan ke hutan dan menurut sementara saya tidak dalam kondisi yang bener-bener membawa logistik atau apapun terlepas dari kejadian goib yang saya alami itu kurang baik lah istilahnya saya cuma pakai sanal naik ke atas hanya mengikuti temen dengan judulnya hanya mau jalan-jalan gitu jadi itu kurang-kurang ini tapi untuk rekan-rekan pendaki semua khususnya yang pendaki melalui jalur sadarehe ini seperti abang tidak untuk menakuti takut-nakuti tapi kewaspadaan kewaspadaan safety kita terus karena ini jalur baru jalur baru lebih harus lebih bener-bener dioptimalkan kemampuan terus skill kenapa? naik gunung pakai skill? ini skill sikil kan pengetahuan pengetahuan seperti itu karena untuk jalur sadarehe yang walaupun jalurnya pendek disana ada tempat namanya kawah burung ada namanya kawah burung yang tadi bahwa memiliki nilai historis dan nilai ekologinya yang bener-bener terjaga banget dan mungkin seperti tadi juga jangan takut untuk ke jalur trisakti karena ranger ranger ada mengawasi jadi rekan-rekan walaupun diawasi tetap dong betul jangan mentang-mentang oh ada ranger santai aja nih gak boleh kayak gitu oke mungkin itu aja dulu ya teman-teman semua nanti judulnya jangan meluk teman jadi pohon ya oke dan ini teman-teman semua cerita dari Kang Eddy ini bukan untuk nangkut-nangkut ini teman-teman semua ketika mendaki gunung cermai terutama trisakti sadar ya kangnya tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi burkas kan dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk wassalamu'alaikum warahmatullahi wabartuh selamat priserat Kang Eddy makasih banyak Kang Eddy Alhamdulillah bungkus selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih